Pernyataan Muhammad Iskandar yang menginginkan posisi calon presiden untuk menjadi syarat PKB masuk dalam Koalisi Indonesia Bersatu dinilai sebagai momentum yang harus digunakan PKB. Terlebih di saat KIB masih menjajaki sejumlah nama potensial dalam Capres 2024. Menurut Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, pernyataan Caimin harus dilihat sebagai bentuk apresiasi PKB kepada Koalisi KIB yang dinilai prospektif untuk meraih kemenangan dalam pemilu 2024 mendatang. Ia juga menilai positif pernyataan Caimin yang siap maju sebagai Capres meski belum melakukan komunikasi dengan sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu sehingga membuka opsi figur pilihan yang akan ditentukan oleh KIB ke depan. Karena itu ia mengimbau KIB tidak membuat pernyataan yang bersyarat penolakan kepada Caimin karena segala kemungkinan tentang opsi koalisi masih terbuka lebar. Apresiasi ya lahirnya KIB karena ini dianggap bagian dari kristalisasi menuju Pilpres. Kalau saya pribadi mendatang Pilpres 2024 akan diikuti tiga pasang. Nah cuman kan karena wartawan tanya, Pak Muhyamin mau gabung gak dengan KIB? Pak Muhyamin jawab, ya oke asal saya calon presidennya. Nah bagi kami atau saya selaku wakil ketua umum di PKB, tentu saya merasa senang atas cuman Pak Caimin itu.